Sebelum kita mulai ke videonya, aku mau kasih info ke teman-teman semua pencinta channel khususnya ya bosku Jadi buat kalian yang mau official merchandise dari Bang Eka nih Ada obat ganteng, baju terbaik, desain dari Bang Eka Jadi buat kalian yang mau, langsung aja hubungin nomor yang tertera disitu Kalian WhatsApp aja, ini dapat dari Youtubenya Bang Eka bos Langsung aja, terringju Beri, beri banget guys, tuh Hampir merah ya, wah hampir merah Nah, ini tuh, ini tuh Wah, berontak ikannya tuh, berontak 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 Udah, urin juga ya deh, bunganya merontak-rontak Udah mulai, urin juga deh, tuh Hai, bapak bosku, balik di channel aku, gimana kabar kalian semua? Saya Adil Makmur Sentosa, bosku Piyek, masih nama ikannya, kalau di serga ngilang, ngilang, ngibrit Jangan ngilang, bosku Tapi dibayar, bos Hari ini Bang Eka lagi, iskambil ini grompen, bosku Bang Eka tuh, penasaran banget dengan beberapa update-updatean ikan-nikan yang Bang Eka Bang Eka Outdoor, bosku Dan ada tadi Bang Eka Intip yang beberapa yang sudah mulai tunggu-tunggu cabung guys Jadi kita bakal panen Nah, kita panen bunga di malam hari guys Kenapa malam? Karena waktu siang Bang Eka gunakan dengan baik untuk tidur Jadi Bang Eka juga bakal pindahin Nah, karena outdoor itu efektif nggak sih Di tahun 2023 yang penuh Dengan kegelapan katanya dan global warming in the world Jadi, kita buktikan bosku ya Terus sampai situ Bang Eka juga bakal pindahin gantung-gantungnya mereka di outdoor guys Jadi Bang Eka sekarang sudah bereksperimen kembali Jadi, langsung di share video ini bosku ya Dan pastikan kalian nonton di konten-kontennya Bang Eka selanjutnya dan konten hari ini Karena banyak banget ilmu-ilmu yang tidak masuk akal Jadi, kita langsung ke video-nya bosku ceng-nya bro Siap! Tara, ringku! Jadi guys, kita sekarang bakal ambil ikan-ikan yang ada di sini ya Jadi, kalian perhatikan di sini ada 6 aquarium yang ada di luar ini ya teman-temannya Jadi, kalian perhatikan di sini dan ini mata lele-nya Dari awal itu cuma sedikit dan ini sampai full Karena ini di outdoor guys Jadi, kita bakal ambil ikan-ikan yang ada di dalam Dan kita bakal kasih lihat ke kalian Hasilnya itu seperti apa Habis itu, kita bakal masukin gacuan-gacuan kita ke sini guys Jadi, kalian penasaran? Kalian harus nonton video ini Karena video ini banyak banget ilmu-ilmu yang tidak berguna buat kalian Jadi, kita langsung lihat ikannya Oke, yang pertama kita mulai dulu dari yang paling keruh di sini guys Jadi, kalian perhatikan di sini ya Ini mana ikannya? Apakah ikannya juga Bang Eka nggak tahu ya Karena Bang Eka tuh lama banget kalian lihat-lihat ikannya Bang Eka Lah, mana ikan ini? Wah, ini dia guys Mana dia? Belum masuk, belum masuk, belum masuk Sebentar, sebentar, sebentar Nah, ini guys Jadi, ikan-ikan di sini nih Wah Mana dia? Wah, ini dia Wah, masuk guys Jadi, kita lihat di sini Kita perhatikan di sini Nah, ini adalah ikan yang pertama guys Apakah dia sudah berkembang dengan baik bunga-bunganya? Ternyata Satu, dua, tiga Ikannya tidak ada Wah, lumayan ya guys Ini lumayan, lumayan, lumayan Walaupun ini tidak signifikan Tapi ini lumayan guys Ini sudah ada cabung-cabung tipisnya Kita kembalikan ke sini Dan kita mulai dengan aquarium yang kedua guys Kita nggak usah berlama-lama lagi Nah, ini yang kedua Kita langsung serok di sini guys Nah, ini ada yang kedua Ini kalian perhatikan nih Mata lilinya banyak banget ya guys ya Jadi, di sini adalah ikan-ikan Yang sudah kita progres selama kurang lebih Sebulan guys Mungkin lebih ya Jadi, kalian perhatikan di sini nih Wah, ini cukup susah ya Untuk menangkap-menangkap ikan Ikan-ikan yang kecil Wah, ini guys Wah, ini sama juga Ada beberapa jemung-jemung tipis saja guys Nah, ini guys Tuh Ini kalian perhatikan tuh Tuh, tuh Kelihatan nggak ya Nah, sekarang kita tangkap aja yang ketiga guys Karena ini tujuannya Bang Eka hanya mengambil ikan-ikan di sini Dan Bang Eka bakal Pindahin dia ke indoor Dan bakal mau pindahin Gacu-gacuannya Bang Eka ke sini Karena Bang Eka penasaran banget ya Dengan adanya global warming Dan kegelapan di tahun 2003 Tiga apa ikan-ikan bisa tumbuh bunganya Sampar tumbuh bunga-bunga yang ada di Bang Indonesia Dan pinjol pastinya Wah, ini sama aja guys Jadi kalian perhatikan sini ya Ini sama aja yang ini Yang paling gede Tuh, sama aja guys Tuh Nah, tuh Sama aja guys Perkembangannya tidak solid ya guys ya Mungkin karena jarang dikasih makan Kemarin ketutul libur Hampir sebulan guys Waktu bulan puasa Ini mana ikannya Ini ada gak sih Wah Tidak ada guys yang disini guys Udah diambil guys katanya Si ketut guys Parah si ketut guys Tidak bilang dia guys Disini ke apakah ikannya Nah, ini yang selanjutnya guys Wah, mata lilinya banyak banget ya guys Wah, ini kayaknya banyak nih guys Bukannya guys Sangat sulit untuk menangkap ikan-nikan yang ada disini bosku Wah, sama saja Ini ada satu aja guys nih Ibis banget yang sebelah sini juga Ibis banget Jadi kita ambil selanjutnya aja Tidak usah berlama-lama guys Ini kan yang mager banget guys Guys Sub, nah Ini baratnya cukup tebel guys Ini keratu ini guys Nah, tuh Kelihatan gak guys Nah, ini guys baratnya tebel banget tuh Yang ini lumayan tebel guys Mantep guys Jadi ini red sentarum kayaknya guys Nih Nih Terus yang terakhir bosku Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Mana dia yang terakhir Eh Mana ikan lagi Oh, ini deh guys Yang paling besar nih guys Wah Nah, ini deh guys Yang terakhir guys Ikannya Kincul-kincul nompat-nompat Nih guys Kalian perhatiin ya Tuh Bar-nya aja yang menebal Dan cabungnya tipis-tipis banget Oh Kita masukkan kembali ya guys Ya Jadi Ini Kesimpulannya Perkembangan itu gak signifikan guys Sebenernya harus jujur ya guys ya Mungkin karena Jangan dikasih makan Jadi ini Kalian harus tau ya Kalian harus Ajarkan ikan kalian dengan pola makan yang baik dan benar Dan progres ikan kalian dengan pakan-pakan yang terbaik Se-Indonesia Contohnya ada Indonesia yang jenama harus kuat Terus habis itu ada Pakan dari bos-bosku Banyak banget variannya Ada black maggot Ada red maggot Ada blue maggot Ada udang maggot Red Ada udang blue maggot Dan pastinya ada ketapang-ketapang dari bos-bosku Kalian tinggal aja Mudah banget caranya belinya Kalian langsung aja di link deskripsi Kalian tinggal klik Langsung Kalian diarahkan ke Shopee-nya bos-bosku Dan Indonesia yang jenama harus kuat Kalian klik Kalian belanja bosku Jadi kita mau ambil ikan-ikan kita Yang ada di dalam Tapi sebelum kita ambil Kita kuras dulu aquariumnya Kita panggil si Ketut ya Supaya Mbak Eka gak capek guys Jadi kita panggil si Ketut Oke langsung kita bersihkan Huh Few moments later Ini guys kalian perhatikan ya Ini kita lagi gosok-gosok aquariumnya Susah ya tut kraknya Wah susah parah nih Susah parah Sampai pakai amplas nih Amplas guys Jadi untuk menghilangkan krak-krak Aquarium kalian Kalian gunakan amplas Supaya aquarium kalian cepat rusak Hahaha Jadi kita amplas-amplas dulu nih Semua-semua aquarium yang ada disini guys Terus habis itu nih ikan-ikannya Kita taruh dulu disini Nanti kita mau pindahin ikan-ikan ini Kedalam bosku Dan habis itu Aku mau kasih tau ke kalian Beberapa gacu-gacuan yang Bang Eka yang disini nih guys Jadi ikan-ikan gacuan ini Bakal Bang Eka taruh di outdoor guys Ini salah satunya guys ya Jadi Bang Eka bakal taruh dia Termasuk jelangkung ini Di outdoor guys Terus habis itu ada disini No name ini Bang Eka belum kasih nama ya Bosku ya Dan ini adalah ikan hasil evakuasi Nanti Bang Eka mau update ini Nah Mana dia Mana dia ikannya Wah ikannya melungkruk di belakang Bosku Takut dia Nah Coba kita mainin disini bos Ini ikannya paling takut disini bosku ya Dan nanti kita bakal juga update Ikan-ikan rat-rat kita yang ada disini Terus habis itu Ini pasti kalian rindu banget dengan gacu guys ya Tapi kita gak bahas gacu hari ini Dan disitu ada santanu guys Jadi kita bakal siap-siapin ikan-ikan ini Untuk kita taruh di outdoor bosku ya Jadi kalian don't go anywhere Jadi kita langsung pindahkan ikan-ikannya Bang Eka Kesana guys Jadi buat kalian Pantengin videonya Kita tunggu dia pindah ke outdoor Udah Langsung pindahin Oke guys Jadi kita langsung masukin ini ikan-ikannya ke dalam ya teman-teman Kalian perhatikan ikan-ikannya disini nih Coba sini-sini tuh Kasih tau di ikan-ikannya Nah ini adalah ikan-ikannya Yang kita sudah outdoor kurang lebih sebulan Nah jadi di outdoor tidak ada perubahan Apakah karena ini gelap Daun 2023? Ba Jadi kita masukkan aja disini Nah itu Itu adalah ikan maru yang akan menjadi salah satu gacuan dari Bang Eka guys Kita masukin aja langsung ikan kedua guys Ini ikan kedua bosku Sup Nah ini ikan keduanya Ini ikan-ikan yang di luar Bang Eka masukin bosku ya Jadi kalian perhatikan tuh 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 Nah untuk maru sendiri Jangan lupa kalian tuh ditutup kayak gini guys Karena ikan-ikan maru tuh pada dasarnya Gak dikasih makan gak apa-apa guys Tapi jangan lupa ditutup bosku Mana lampunya nih Nah kita lanjut lagi Ini ada beberapa tank juga Ini kita isi kayak disitu Terus habis itu kita masukin aja disini Terus disini ada satu lagi guys Disini kosong guys Nah disini ada satu lagi Kita masukin aja Kita random aja Kita pilih random guys Nah Terus habis itu kita masukin begini bosku Nah Jangan lupa ditutup lagi bosku Terus habis itu Di pojok situ lagi ada satu lagi guys Jadi kita langsung aja cepet-cepet guys Masukkan kesini Disini Nah Disini Kita pegang kepalanya Kita masukin ikannya Hup Hup Aduh 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 Nyangkut dia guys Nah Ini ikannya Wah Ini apanya namanya Air maka lele Terus apa disitu dimana lagi Oh disini masih ada satu lagi sih Tapi disitu ada undrawnya Tapi gak apa-apa Undrawnya lagi kontes guys Oh iya Hari minggu ini akan ada kontes di Pejeng guys Jadi bangka jadi guest dari sana juga Kalian wajib datang yang ada di Bali ya Di Pejeng Itu alamatnya nanti lihat aja di pampet kayak gini guys Nah kalian bisa datang dan ramekan kontesnya Kalian ramekan disana nanti bangka bagi-bagi stiker dan beberapa ikan ikan buat kalian Mungkin gak Mantap Kita lanjut guys Nah Nih Lanjut satu lagi disini Hop Pum Nah itu dia Tuh 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 kasih lihat lu ikannya tuh Kasih lihat lu ikannya tuh Kasih lihat Tuh ikannya Langsung melungkruk Dia diem saja Satu lagi guys Satu lagi nih Masih ada satu lagi Jadi yang satu lagi ini bangka bingung ya bangka motor rumah anak Cowok bangka pikir dulu Disini kayaknya tuh Tapi gak usah ada tuh Kita cari lagi Disini tuh Nah disini Ini ada yang kosong guys Satu guys Yap Ini kosong guys Masukkan sana disini bosku Nah itu dia ikannya Nah itu ikannya kalian bisa lihat tuh Nah mantap 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 bos Nah tumpah deh bos tutupnya bos Karena tutupnya ini gak rapet ya guys ya Jadi kalau kalian jangan ditiru bosku Ini tutupnya gak Gak pas guys Jadi ada Longganya sedikit Supaya itu ada udaranya Sebenernya ngeles saja Sebenernya gak ditutup lain guys Nah lanjut kita Bakal masukkan ikan-ikan yang ada disini guys Pertama bangka memasukkan sini ada ikan batik Atau ikan batuk ya Ini guys Disini disini Sebenernya ini gak tau ya batik Enggaknya ya Tapi bangka kursi dulu guys Susah itu ya Mendingin aja dulu guys Nah Ini adalah ikan yang kita evakuasi di Pak guru waktu itu guys Kalau kalian nonton kontennya Ini ikannya Mana dia Mana ikannya Nah Dapet ya guys Ini kalian lihat ini dari atas guys Ini kasih lihat tuh Tuh bunganya tuh Nah Mantap dia tuh Liatan gak tuh Nah Berontak ikannya guys tuh Kita langsung masukkan aja guys Berjalan sama lama Kasian ikannya guys Jadi kita masukkan dia Kita outdoor dia guys Jadi outdoor dia Aspali guys Nih kita masukkan aja disini nih Nih Wah Ini untung aja Nah Kita Kurasi isi guys posisinya Nah itu kalian lihat ya Itu ikannya Yang kita evakuasi dari pak guru Wah itu udah mulai Blowing in the darking bosku ya Jadi ini kita berikan outdoor bosku ya Jadi Kita bakal outdoor ikan ikan disini Nanti kurang lebih Sebulan sampai tiga bulan guys Untuk ready tuh Kontes bosku Jadi Untuk kita bisa mendapatkan Piala-piala yang ada Di seluruh Indonesia Pastinya guys Jadi Bang Eka juga mau umumin ke kalian Bahwa Bang Eka tuh Ngadain event di bulan Juni guys Buat kalian yang mau pesen-pesen kaos Nah Ini harganya cuma 150 Dan Ekslusif banget Ini Bang Eka yang buat Langsung guys ya Nanti ini adalah official juga merchandise Dari Bang Eka Nah ini harganya Dan ini desainnya guys Kalian bisa langsung Hubungin nomor yang ada disitu Kalian bilang Dari channelnya Bang Eka Nah itu pasti Nanti langsung dibalas guys Terus abis itu Kontesnya jangan lupa Di bulan Juni juga Ini pampletnya Kalian bisa lihat disini Nah ini pampletnya Ada Maru Ada Yelo Maru Ada Red Maru Ada Andrao Ada Oranti Banyak banget guys Kalian bisa dateng ke sana Dan daftarkan pastinya Dan itu bakal seru banget guys Buat kalian yang mau daftar Langsungnya daftar ya Jadi kita lanjut Ngambil-ngambil ikan yang di dalam guys Lanjut lagi Ini adalah ikan yang Sempat kemarin sakit guys Ini ikan yang Pernah juara di Jemberano Waktu itu guys Kira dua kalau gak salah Nah ini kita masukkan aja Ini udah besar-besar banget ikannya guys Sekitar 30 cm Nah ikannya udah masuk nih Eh lihat itu Wow ikannya galak banget Jadi kita langsung masukkan Cepet-cepet guys Duh kalian perhatikan guys ya Warahnya tuh udah urin banget guys Tuh 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 Bunganya Wow Warahnya urin banget Kayak riau nih guys Kita masukkan di kolom kedua guys Nah ini di kolom kedua Kita kasih masuk gini guys Tuh Supaya ikannya makin nyaman disitu guys Jadi kita bakal order dia Terus kita lanjut lagi guys Kita ambil ikan yang ketiga guys Ini ikan yang full banget bunganya Dan ini adalah ikan Hasil progresan dari Indonesia Jangan maru sukat Udah lama banget ya Udah kurang lebih Empat bulanan guys Dan ikannya tuh galak banget nih guys Wah Wuh Tuh lihat tuh Sampai digigit jaringnya guys Hmm Mana ikannya Ini ikannya guys Ini ikannya guys Nah ini dia Ini dia Wuh Nah ini tuh Wuh Berontak ikannya tuh Berontak 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 Uh tuh Urin juga ya tuh ya Bunganya merontak-rontak Sudah mulai urin juga guys Tuh Uh uh Tidak usah lama-lama guys Kasian ikannya Kalian lihat disini aja guys Coba 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 Nah kita masukkan di kolom ketiga guys Tuh Ikan langsung masuk dan menghitam guys Tuh Lihat kan Terus abis itu kita masukkan Berikutnya adalah jelangkung guys Karena disini adalah Ikan yang istimewa disini biasanya guys Karena Ini yang paling Dikit Sinar matahari Tapi paling banyak Menghasilkan lumut Jadi Cakep guys Kita masukin jelangkung guys Nah si jelangkung ini Kemarin tuh sempet mengeko operasi guys Dan mengeko operasi tuh hampir lewat guys Kayak banget ya Untung aja gak lewat ya guys Karena jelangkung tuh kemarin minus Sempat patah di Punggungnya guys Mana dia Mana dia Tuh Tuh Kelihatan tuh Uh Ngeri gak tuh si jelangkung guys Nah Ini guys Ini guys Nah Ini si jelangkung guys Wah Kena berhatiin tuh Tuh Ngeri Ngeri banget guys Tuh Hampir merah ya bang Hampir merah guys Kita masukin langsung guys Takut kenapa-napa juga si jelangkung guys Sini guys Nah ini si jelangkung guys Udah pulih guys Tentunya guys Tuh Kalian berhatiin ya Kemarin tuh bang eka Cowak belakangnya tuh guys Kelihatan gak tuh ya Di belakangnya sini guys Nah ini di belakangnya Ini nih nih Masih lihat tuh Yang belakang tuh Nah Nah tuh Ada kelihatan tuh pokoknya Bang eka operasi dia Karena Berbahaya buat ikannya bang eka ya Nah Jadi kita Di dua ikannya nanti Kita serahkan ceketut Kita yang rekam gantian guys Jadi ini kita tinggal tutup Terus itu kita kasih ke tapang guys Jangan lupa dikasih ke tapang Karena ikan ikan deodor Juga butuh ke tapang Karena supaya gak langsung Kena sinar matahari Dan Kalau kena sinar matahari Langsung bisa bahaya ikan Bisa metong guys Jadi Pakai ke tapang Bos bosku Juzkan us Wah Oke guys Jadi kita udah selesai Ini setting-settingnya Tadi waktu ketuk masuk Ini kan Jadi kita gak kasih lihat bosku Jadi gak sempat kelihatan Jadi kalian disini Lihat-lihat nih guys Nah ini adalah Jelangkung Bosku ini Jelangkung Datang tak diundang Pulang tak diantar Ini guys Jadi ini Jelangkung Teman-teman Terus hal disitu yang disini Teman-teman Ini adalah ikan yang no name Yang bunganya itu Banyak banget Dan sempat menjuarai Kontes-kontes Yang ada di seluruh Indonesia Tepatnya ada di Jembrane Hahaha Jadi yang terlanjutnya Ini bosku disini Ada juga ikan Yang bangga kau udah rawat Lama banget Terus bunganya itu Kalian udah lihat ya bosku Terus di sebelah sini nih Ada siapa disini ya Disini ikan evakuasi kayaknya guys Kita ikan Yang kita evakuasi dari pak guru Terus disini Adalah ikan Yang sudah lama banget juga Bangga kerawat Mulai dari 17 cm Sekarang sudah 22 cm guys Nah yang selanjutnya Ini adalah ikan Kalian berhatiin disini guys Nah ini kalian berhatiin nih Tuh tuh ikannya Nah ini ikan yang bangga Kasih ketabang pekat banget Di dalam Jadi kita mau coba nih guys ya Kita bakal coba Ini kita treatment Dengan menggunakan matahari Langsung di luar Jadi apakah ikan-ikan ini Bisa menjadi sesuatu Yang membagongkan Buat kalian Kalian pen-screen pasti ya Tunggu update nya Di lanjutan video-video Selanjutnya Mungkin di sebulan Dua bulan Tiga bulan Dan nanti pasti bangga Bakal bawa ikan ini Ke kontes-kontes Yang ada di seluruh Jadi kalau ada kontes Kalian ramaikan guys Karena disitu Adalah ikan-ikan Yang juara Ikan-ikan yang sudah Diprogress oleh Teman-teman Key parts Jadi buat kalian Datang ke kontes Supaya kalian tahu Dimana ikan-ikan yang cakep Dan kalian bisa berburu Pasti ya guys Nah sekian dulu video hari Dan Tara Reku Buat kalian selanjutnya Video-videonya Bang Eka Dari awal sampai sekarang Bang Eka ucapkan Tara Reku banget Karena Bang Eka sudah Hampir 100 ribu Makanya guys Ayo buruan di subscribe Dan di share videonya Supaya Bang Eka cepat 100 ribu Dan nanti Bang Eka bakal kasih Giveaway-giveaway yang menarik Bosku ya Ada mobil Mazda Terus sampai itu ada motor Hayabuza Tapi berupa poster Hahaha Jadi kita langsung Akhirin video Sekian ini video hari ini Dan Tara Reku banget Selamat tinggal Jangan lupa like subscribe Serta komen Balai Kam Kam Lemayang Woo TAN Yu recording Halo Terima kasih telah menonton!